Saya dari umur 13 tahun, orang tua sudah tak pernah belikan baju. Dari umur 13 tahun itu, sudah saya beli sendiri. Kalau kerja, kalau tak kerja, kerja memang tak ada habisnya. Kerja memang penting. Ya kerja mesti diutamakan lah. Tapi kalau orang itu relax, rea di rumah, macam nanti penyakit-penyakit datang. Jadi pikiran saya ini memang selalu kerja lah. Di kampung pun saya tak pernah nganggur. Jadi ada saja. Kalau ini sama anak minta jalan-jalan, barulah kita ikutin dia. Masuk tahun 2003, sampai sekarang 15 tahun lah. Di Malaysia ini kita buat kerja-kerja elektrik, ikon. Banyak lagi lah. Sudah banyak berganti-ganti kerja. Ini cuma ingin memenuhi ekonomi keluarga lah. Jadi jangan sampai saya punya orang tua, sudah tua susah-susah kan ada kan. Kalau kita membahagian orang tua, insya Allah diri kita pun bahagia. Jadi kita kerja jangan sampai mengecewakan yang gaji kita. Jangan sampai orang ini, kerjaan saya jadi terbengkalai. Jangan sampai kerjaan saya kerja ini, orang lain itu rugi. Jadi dia ada untung kun, kita ada untung juga lah sama-sama. Sama-sama jangan sampai merugikan. Kalau ada kerja banyak kan, saya tak ada ingat-ingat ya. Kerja-kerja jam 9 terus, kerja sampai 12. 12, kadang 12 lebih. Dekat rumah makan-makan, kadang bungkus nasi, makan. Tidur sekejap, sudah sembayang ganti-ganti. Balik kerja lagi. Macam itu hari-hari. Tapi kerja di, tak lama lah, kerja di Malaka sana. Memang saya boleh dapat kerja saya itu macam kan, boleh jalan. Tapi gaji saya ditipu. Sering lah, ditipu kawan itu sering. Kita masih berhati-hati lah di sini lah. Macam interaksi sama orang sini, orang tempatan kan. Kita jangan sampai untuk menyinggung perasaan dia. Ya, sangat-sangat bersyukuran saya kerja di sini. Assalamualaikum. Mbak tidur. Mbak sakit. Siapa itu? Bini saya. Bini saya. Bini saya setiap hari? itu kan sudah agak lupa kita disini kan merasa menyumbang gitu kan memang ada kalau seandainya orang 2 juta ini tak pergi Malaysia duduk di Indonesia kalau disana ada bikin macam kerjaan kan kan boleh sumbang ekonomi negara sendiri jadi kita disini datang memang tak bawa apa-apa tapi kita kerja membutuhkan hasil hasil itu kita makan disini itulah kita menyumbang macam menyumbang perekonomian Malaysia memang kita kadang susah kan kalau susah jangan terlalu dibuat susah kan selamat menikmati selamat menikmati